God's Love Elevating, Energizing, Empowering Miracles happen when you know that you are loved Peter Youngren has communicated God's love with millions from every religion and culture Get ready for your ultimate life because you are loved Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami Saya yakin tidak ada yang membantah bahwa Alkitab memberikan catatan bahwa Allah terlibat dengan manusia secara supranatural Saya tidak berkata bahwa semuanya itu supranatural tetapi sebagian besar yang dikatakan Alkitab seperti itu Minggu ini saya fokuskan membahas yang supranatural dan seperti apa letak hal supranatural itu dalam hidup Anda dan saya Saya pikir Anda pasti mau mendengarkan pengajaran ini karena akan sangat menolong Jujur sajalah Kadang dalam hidup kita butuh pertolongan Allah yang supranatural Jadi mari kita simak Kata supranatural sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab Tapi ada sebuah frase dalam Alkitab yang merangkum kata supranatural yaitu berbicara tanda-tanda keajaiban dan mujijat Dan mujijat adalah kata dunamis yang berarti kuasa atau tindakan yang berkuasa pekerjaan yang dahsyat Keajaiban adalah sesuatu yang membuat Anda heran Betul? Sesuatu yang tidak biasa yang bisa membuat kita terpesona Kemudian tanda-tanda adalah sesuatu yang selalu menunjuk kepada suatu hal Itu merupakan sebuah konfirmasi bisa juga dikatakan sebagai bukti yang menunjuk kepada suatu arah tertentu Anda bisa katakan tanda-tanda sebuah tanda menarik bagi pemikiran kita sedangkan keajaiban menarik imajinasi Saya berpikir untuk mengilustrasikan ini Saya mau cerita saat kita ada di Myanmar di antara orang Buddhis dari semua orang yang disembuhkan saat itu saya paling ingat satu orang disembuhkan dari ketulian 35 tahun terus pakai alat bantu dengar dan dia mendapatkan sebuah penglihatan dia melihat Yesus datang kepadanya saat saya kotbah dan Yesus lepaskan alat bantu dengarnya dan dia sangat kaget karena dia sudah disembuhkan dia tidak pernah dengar Yesus sebelumnya jadi kalau kita lihat satu persatu tandanya adalah ia bisa mendengar siapapun bisa periksa dia bisa lihat catatan medisnya periksa ke dokter dan lain sebagainya kita lakukan semua itu itu adalah sebuah tanda sebuah bukti semua orang bisa melihatnya tetapi fakta bahwa ia melihat Yesus saya tidak bisa membuktikan itu itu adalah keajaiban jadi seperti wow dia melihat Yesus dalam penglihatan Anda mungkin berkata ya itu benar atau tidak tapi ia katakan melihatnya padahal ia seorang Buddhis ia tidak berusaha membuat kagum teman-teman gerejanya tapi tanda itu merupakan bukti yang jelas bisa diperiksa jadi tanda-tanda keajaiban dan mujijat adalah sebuah frase yang Anda temukan dalam Alkitab supranatural dan gereja tidak tahu mana yang berjalan bersama karena orang dalam gereja Yesus juga menghadapinya yaitu orang saduki nama yang sangat cocok sad aku sedih do you see kamu lihat mereka juga tidak percaya kebangkitan jaman sekarang ada kelompok yang seperti itu namanya adalah secessionis mereka percaya bahwa mujijat pernah terjadi di waktu dan tempat tertentu dalam sejarah tetapi semuanya berhenti pada saat kematian rasul yang terakhir dan sejak saat itu mujijat tidak ada lagi kemudian baik dari teman-teman katolik Roma karismatik dan juga protestan ada sebuah ide bahwa yang supranatural hanya untuk seseorang yang sangat spesial anda harus jadi orang yang sangat spesial dan banyak orang yang berkata aku tidak seperti itu jadi di salah satu kelompok yang saya sebutkan anda bisa dikanonisasi mendapat peringkat kesucian jika mujijat itu dihubungkan dengan anda tetapi dalam dunia pentakosta karismatik dan protestan kita melakukan dengan cara yang berbeda kita tidak mengangkat orang kudus kita percaya kita semua orang kudusnya Allah tapi ada sesuatu yang sangat spesial dalam diri anda dan beberapa pengkotbah sering menekankan akan hal itu mengatakan bahwa mereka itu spesial mendapat penglihatan saat masih kecil punya hal yang spesial dan membuat orang merasa tidak mampu mencapainya atau kita jadikan seseorang spesial kadang kita angkat seseorang jadi banyak ide yang seperti ini mengenai hal yang supranatural saya mau mengajar tentang hal ini hal yang pertama yang akan saya katakan tanda-tanda keajaiban dan mujijat itu adalah hal dasar bukan sesuatu hal yang langka tidak hanya dialami oleh sebagian kecil orang saja tetapi hal yang mendasar saya bacakan dari Ibrani 2 ayat 3 bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyianyiakan keselamatannya sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujijat-mujijat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena roh kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendakannya orang-orang Yahudi sedang mengalami masa sulit ini dituliskan sekitar 60-65 Masehi saat itu banyak penganyayaan banyak hal yang dilakukan untuk menarik orang Yahudi menjauh dari iman dalam Yesua Yesus Kristus jadi banyak serangan pada mereka jadi penulis Ibrani saya percaya Timotius yang menulisnya banyak orang percaya Paulus yang menulisnya tapi tidak jadi masalah itu kepercayaan saya saya pikir Timotius yang menulisnya siapapun penulis yang Anda percayai tidak jadi masalah tapi penulis ini mengatakan mengapa kamu harus percaya pada Yesus mengapa kita harus melekat pada Yesus dengan semua hal yang menarik kita ke segala arah dikatakan ada tiga alasan yang pertama pesan yang kita beritakan berasal dari Tuhan Yesus sendiri dan yang nomor dua saksi-saksi mata yang mendengar dia mereka menuliskannya dan kita dapat menghubungkan dari satu saksi ke saksi yang lain dan ternyata memang demikian tapi ia berkata alasan ketiga mengapa kita harus percaya dan melekat pada Yesus adalah karena Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda keajaiban dan mujijat serta karunia roh kudus itu kan dulu bagaimana dengan saat ini mengapa saat ini orang harus percaya pada Yesus memang ada banyak hal yang bisa dilakukan kita bisa mempelajari sejarah kuno kita bisa mempelajari dokumen-dokumen awal dari perjanjian baru kita bisa pelajari semuanya dan kita gabungkan itu hal yang bagus dan itu dibutuhkan saya pernah melakukannya dan saya senang banyak juga yang melakukannya tapi pada saat ini kita juga memiliki kriteria dan penyediaan yang sama seperti yang mereka miliki saat ini Allah juga memberikan kesaksian dengan tanda-tanda keajaiban dan mujijat serta karunia-karunia roh kudus dan itu hal yang luar biasa Anda lihat Iblis dan saya tidak memuji dia Iblis dia ingin agar bangsa kita memiliki Yesus yang mati jadi kalau Yesus itu mati maka pesan kita hanya sekedar teori hanya sekedar sebuah opini hanya sebuah filosofi jika Yesus itu mati maka tidak ada kuasa tidak ada kesembuhan dan tidak ada perubahan hidup Yesus jika ia mati ia tidak berkuasa ia tidak berdaya dan tidak ada harapan tapi Yesus berkata aku memang telah mati tapi sekarang aku hidup dan aku memegang kunci neraka dan maut kita beritakan dan proklamasikan bahwa Yesus itu hidup dan hari ini dia memberikan kesaksian dengan tanda-tanda keajaiban dan mujijat jadi ini bukan pilihan kadang kita berpikir bahwa ya orang harusnya menerima pesan kita karena kita sediakan kopi terbaik setelah ibadah atau kita punya program terbaik untuk lansia kita punya program terbaik untuk anak-anak program kita paling super tapi bagaimana kalau ada agama lain yang muncul dan mulai dengan semakin banyak program jadi apa yang membuat kita bisa percaya dan melekat pada sesuatu itu karena Yesus menunjukkan dirinya hidup beberapa orang menjadi sangat rohani dan berkata ya itu kan menurutmu dan kemudian mereka berkata dengan nada yang sangat rohani sekali saya percaya bahwa buah roh itu jauh lebih penting dibanding karunia roh kudus saya juga percaya itu kasih, sukacita damai sejahtera kesabaran, kemurahan kebaikan, kesetiaan itu adalah kepribadian Yesus karunia-karunia roh kudus adalah kuasa Yesus yang sedang bekerja tapi saya mau tanya pada Anda jika ada orang yang sekarat jika seseorang sakit jika seseorang terluka dan Anda menahan karunia-karunia roh Anda punya sikap oh Tuhan tidak menyembuhkan lagi apakah saat itu Anda sedang menampakkan buah roh apakah Anda benar-benar mengasihi baik, sabar penuh dengan iman dan juga kebaikan saya tidak akan katakan keduanya bertentangan tetapi keduanya berjalan bersama-sama kita butuh keduanya saya bersyukur karena ada buah roh dan saya bersyukur karena ada karunia roh kita akan lanjutkan lagi tapi pertama saya ingin Anda tahu bahwa kami rindu mendengar dari Anda telepon Anda sangatlah penting khususnya bila Anda punya kebutuhan dalam hidup Anda salah satu pelayan doa kami akan bersama-sama dengan saya mempercaya Allah untuk Anda jadi Anda bisa lihat semua informasi di layar kaca ini seperti Anda punya kotak perkakas tapi perkakasnya tidak lengkap jadi kotak itu tidak akan banyak membantu jika hanya ada sedikit perkakas di sana dan perkakas yang penting malah tidak ada salah satu perkakas penting yang telah diberikan Allah adalah penyediaan akan tanda-tanda keajaiban dan muzijat saat kita datang dan tidak tahu apa yang harus dilakukan maka Allah menyediakan kemampuan supranatural dalam hidup Anda dan kami mau berdoa bersama Anda ingat itu dan kita lanjutkan pengajarannya poin kedua adalah tanda-tanda keajaiban dan muzijat membuktikan Yesus itu benar-benar ada itu sebuah pernyataan yang luar biasa mari kita baca dalam Alkitab luar biasa dikatakan kisah 2 ayat 22 Yesus dari Nazaret seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan muzijat-mujijat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu kata yang dipakai attested terbukti kebenarannya artinya untuk membuktikan sesuatu atau seseorang itu memang valid atau benar-benar asli sekitar 50 atau 100 tahun yang lalu kita biasa mengacu pada surat pengesahan misalnya tukang listrik atau tukang kayu mendapatkan sertifikat pengesahan kata yang kita gunakan pada saat ini adalah mendapat akreditasi Yesus terakreditasi sama seperti tukang listrik pengacara atau para tenaga medis perlu terakreditasi Yesus terakreditasi melalui tanda-tanda keajaiban dan muzijat mengapa itu sangat luar biasa karena kita pasti berpikir bahwa Yesus tidak perlu diakreditasi dalam hal itu Yesus bisa katakan jangan main-main dengan aku aku lahir dari perawan bisa aku bicara di gerejamu aku lahir dari perawan aku mau sampaikan kesaksian maksud saya Yesus ia raja-raja dari timur datang merayakan kelahirannya pastinya dia bisa memberikan kita seminar tentang kemakmuran kan dia itu kan dilahirkan dengan penyediaan yang supranatural jadi Yesus itu punya banyak hal yang bisa menarik perhatian betapa spesialnya dia tapi Yesus disini dikatakan ia perlu untuk diatested diakreditasi melalui tanda-tanda keajaiban dan muzijat orang berkata pada saya pada zaman ini kita tidak butuh itu apakah kamu lebih besar dari Yesus jadi anda bisa lewat begitu saja tanpa kekristianan yang supranatural bisa lewat begitu saja anda pikir hidupmu bisa utuh tanpa itu jika Yesus sendiri membutuhkannya dan kita tahu Yesus tidak melakukan muzijat sebelum ia menerima roh kudus dan bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan roh kudus dan dengan kuasa dan ia berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan mereka yang dirasuki setan jika kita paham dimensi itu dan Yesus berkata pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan juga akan kamu lakukan bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu jadi saya mau katakan pada anda saya berpikir sendiri jika Yesus membutuhkan hal itu tapi kita para pengkotba oh aku aku tidak mau masuk area supranatural seperti itu apakah kamu seorang orator yang sangat hebat apakah kamu sangat hebat meyakinkan orang sehebat itukah bahkan lebih hebat dari Yesus kamu bisa tanpa yang supranatural kalau saya saya katakan saya tidak bisa saya butuh yang supranatural saya perlu melihat mujijat saya berikan lebih banyak lagi tanda-tanda keajaiban dan mujijat Paulus juga membutuhkan mujijat sang rasul Paulus apakah anda percaya rasul Paulus adalah teolog terbesar yang pernah ada di muka bumi ini bahkan dialah yang menulis dua pertiga dari perjanjian baru dia adalah seorang teolog yang sangat besar ini yang dia katakan 1 Korintus pasal 2 aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah saya suka kata demonstrasi yang ada di sini apakah anda pernah melihat demonstrasi mungkin di negara kita tidak ada banyak demonstrasi tapi ada negara yang setiap hari ada demonstrasi ada banyak orang yang turun ke jalan mereka membakar sesuatu mereka juga membawa berbagai macam bendera saya juga pernah melihat demonstrasi dimana mereka membakar foto saya saya lihat dari kamar hotel saya mereka membuat kerusuhan membakar foto saya dan mengucapkan kata-kata demonstrasi adalah sesuatu yang dapat dilihat dapat ditangkap oleh kelima indera anda bisa mendengarnya anda bisa melihatnya kadang anda bisa menciumnya saat foto anda dibakar jadi demonstrasi adalah sesuatu yang dapat dideteksi dan Paulus berkata di sini saat aku datang padamu aku ingin demonstrasi aku mau sesuatu yang dapat dirasakan secara objektif tapi orang berkata oh aku tidak setuju itu aku tidak pernah melihat mujizat aku tetap percaya pada Yesus saya katakan bagus itu saya akan merasakan hal yang sama jika saya tidak pernah melihat mujizat dalam hidup saya saya mau tetap pegang Yesus saya tidak masalah itu tapi mereka kelihatan berlagak suci oh sekalipun aku tidak pernah melihat apapun aku akan tetap percaya pada Tuhan pokoknya tetap percaya pada Yesus wah hebat ya tapi masih banyak orang lain juga Paulus juga sadar bahwa masih banyak orang yang lain dan mereka ingin demonstrasi saat ini saya teringat ada yang lucu saat kami di Tanzania pada malam pertama dan jika anda pernah ikut kampanye di lapangan terbuka anda tahu musuh terbesar kita di kampanye lapangan terbuka itu bukan iblis dia ada jauh di bawah karena ia sudah dikalahkan tapi musuh terbesar yang kita miliki adalah hujan deras hujan badai tropis itu adalah musuh terbesar yang saya miliki tidak dapat dipercaya hari itu mulai dari siang sampai sore hujan terus saat berhenti kami terkejut melihat betapa banyaknya orang yang datang karena dimana-mana penuh air dan lumpur kemudian di tengah kotbah saya baru saja dimulai sepertinya air bahnuh terjadi kembali langit terbuka kami basah kuyuk tapi hal yang luar biasa sekitar 80% orang yang hadir tetap tinggal yang lainnya lari tapi kemudian kembali lagi setelah hujan berhenti jadi seperti permulaan yang berat tapi Allah tetap melakukan muzijat di sana ada orang lumpuh yang disembuhkan di tengah hujan di tengah hujan yang deras dia lumpuh tapi ia disembuhkan oleh Tuhan ada beberapa orang dan kalau tidak salah beberapa hari kemudian ia diwawancarai untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dan Mark berkata padanya malam itu hujan deras sekali tapi jawabnya aku tidak ingat waktu itu hujan kami sangat ingat karena kami basah kuyuk dia katakan aku sangat senang karena Tuhan telah menyembuhkan aku dia lupa ada hujan jadi sangat luar biasa pengaruh sudut pandang kita jadi di malam berikutnya ini poin yang mau saya sampaikan kita mempercayai Tuhan berdoa untuk orang buta setengah buta penyakit mata kemudian saya berdoa untuk orang yang lumpuh dan orang-orang yang sembuh dari kebutaan datang ke dekat panggung jadi sepertinya terlihat cukup padat sekali di depan panggung itu dan jauh di belakang sekitar 100 meter jauhnya tiba-tiba saya melihat dua tongkat besi tiba-tiba diangkat ke atas dan seorang bapak berjalan maju ke panggung ternyata lima tahun yang lalu dia kecelakaan motor dan menjadi cacat tetapi poin yang mau saya sampaikan adalah hai semua lihat itu dan semuanya melihat itu adalah demonstrasi seorang yang tidak bisa berjalan mengangkat tongkatnya kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba banyak sekali orang yang disembuhkan saya pikir mereka perlu melihat hal itu dan berkata mungkin Yesus juga nyata dalam hidupku kemudian kami melihat ada tongkat lagi ada tongkat lagi jadi Anda jangan katakan pada saya melihat mujijat itu tidak ada efeknya sekalipun sekalipun Anda sangat rohani aku tidak pernah melihat apapun haleluya tidak masalah bagiku masih banyak orang-orang yang lain dalam bagian ayat ini Paulus memberikan perbedaan antara hikmat manusia dan kuasa Allah dan dia katakan kedua hal ini bertentangan dan kemudian dia menggambarkan dirinya sendiri dia berkata aku merasa sangat lemah aku gemetar aku sendiri merasa ketakutan dia katakan aku tidak datang dengan kata-kata yang indah kata-kataku tidak hebat tapi dia berkata yang aku inginkan metode yang kugunakan adalah demonstrasi roh dan kuasa aku tidak bisa bersandar pada diriku sendiri karena aku merasa lemah aku bersandar pada roh dan ia berkata apa motivasiku dalam hal ini yang aku perhatikan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia aku ingin agar mereka ditegakkan dalam hikmat dan kuasa Allah jadi Paulus berkata tidak cukup sekedar meresponi dan mengucapkan doa tidak cukup sekedar kotba yang bagus dimana setiap orang meresponi dan tepuk tangan dia berkata aku ingin demonstrasi karena itu penting bagiku orang tidak sekedar berkata aku percaya tapi mengapa mereka percaya bahwa iman mereka ditegakkan dalam kuasa Allah jika dulu hal ini penting sekarang juga penting silsila Paulus sangat luar biasa dia tidak bercacat dalam hal melakukan hukum Taurat dia adalah anggota eselon atas dewan agama ia berkata dirinya orang farisi dan tak bercacat tapi ia berkata aku masih tidak cukup jadi tinggal kita hari ini bagaimana dalam hidupmu mujizat itu tidak hanya untuk beberapa orang tapi untukmu untukmu saya ingin kita hari ini sadar bahwa Allah bekerja melalui orang biasa saya ingin anda seperti Raja Wali melihat mungkin ada seseorang yang anda temui setiap hari mungkin keluarga jangan kotbahi mereka dan lempar kepala mereka dengan Alkitab yang tebal itu seperti melempar bola tunggulah tunggu ambillah jalur supranatural itu anda tidak perlu datang dan berkata kamu harus lakukan ini lakukan itu perlu berdoa baca Alkitab hentikan itu anda malah buat orang marah padamu saya pun marah kalau memikirkannya tapi tunggu kesempatanmu akan datang karena kadang orang itu akan berkata oh aku sudah mengalami sesuatu atau sesuatu terjadi atau anakku atau ada penyakit saat itulah kesempatanmu datang dengan sangat manis bisa semanis apa anda anda tidak akan datang aku punya pelayanan kesembuhan aku orang yang diurapi tapi kita melakukannya dengan manis dan kamu akan berkata kepadanya bolehkah kalau aku berdoa bersama kamu dalam nama Yesus dan pada saat momen itu terjadi saat anda katakan itu tahu apa yang akan terjadi anda akan merasakan super diurapi anda akan merasa lebih diurapi bahkan melebihi saat anda didoakan lima orang dan merasa sesuatu terjadi saat anda berkata saya percaya Yesus akan menolongmu di sana di dalam bus di rumah di halaman hu 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 anda katakan Tuhan yang akan menopangmu ada satu poin penting yang saya sampaikan yaitu Allah bekerja melalui orang biasa tahukah anda ada sekelompok orang yang disebut sesesionist yang percaya mujijat telah berhenti bersama Yesus dan kedua belas rasulnya jadi saya sering mendengarkan orang-orang yang sepenuhnya tidak setuju dengan apa yang saya percayai dan saya berjumpa dengan seseorang yang adalah sesesionist dan orang ini mengatakan alasan mengapa mujijat tidak terjadi lagi adalah karena mujijat hanya untuk meneguhkan perkataan yang dikatakan pembawa pesan itu benar dengan kata lain Yesus butuh mujijat karena perkataannya itu benar begitu juga para rasul tapi saat ini perkataan kita itu lebih bisa salah jadi mujijat berhenti jadi ini yang menjadi argumen dari orang itu yang mengatakan mengapa pada saat ini mujijat berhenti tidak ada lagi saya bahkan tidak tahu bagaimana orang tersebut bisa memiliki pemikiran demikian karena apa yang ditunjukkan Alkitab pada kita menunjukkan bahwa kekeliruan orang-orang yang bisa salah orang yang berbuat kesalahan orang yang jauh dari sempurna malah menjadi alat dari mujijat kehidupan dan kuasa mujijat Allah saya bisa sebutkan beberapa dari tokoh dalam Alkitab Simpson misalnya mujijat yang dahsyat seorang Nabi yang sangat depresi sampai dia mau bunuh diri saya tidak sebut ia sempurna pikirkan hal-hal yang dia sampaikan dari mulutnya tapi ia melihat mujijat saya mau pastikan kepada anda bahwa Allah mau bekerja melalui orang-orang yang biasa jika Yesus yang sangat pandai bicara yang jauh lebih hebat dalam kotbah dan pengajaran pandai pidato memberi perumpamaan Yesus itu jika Yesus membutuhkan mujijat seperti yang kita baca dalam kitab suci kita juga butuh saya mau mempercayai Tuhan bersama anda saat ini saya mau mengucap syukur kepada Tuhan Bapak aku bersyukur padamu terima kasih atas kuasa dan kehidupan Yesus yang menjamah para pemirsa televisi saya ingin anda yang menyaksikan di rumah mengambil waktu untuk mengucap syukur pada kemudian ambil teleponmu dan teleponlah nomor yang ada di layar anda bisa sampaikan kesaksian permohonan doa dan terima kasih untuk anda yang telah membantu kami menjangkau dunia terima kasih untuk benih taburan anda untuk injil dan ingat anda dikasihi sangat senang sekali bisa menyiarkan hal ini dimanapun anda berada tidak peduli apapun yang saya katakan dan apapun temanya di setiap program satu hal yang amat sangat penting yaitu anda mempunyai kesempatan untuk menerima Yesus Kristus dan menyadari apa yang telah ia lakukan bagimu penekanannya bukan pada kita yang memberikan hidup kita pada Yesus sekalipun itu indah dan mulia tapi faktanya Kristus memberikan hidupnya bagi anda dan mengimpartasikan hidup itu melalui roh kudus jika anda mau menerimanya mari berdoa bersama saya katakan Bapak Sorgawi terima kasih telah mengasihiku terima kasih Yesus menanggung dosaku dan bangkit kembali Yesus datanglah dan tinggal di dalamku terima kasih amin jika anda jika anda sudah berdoa dan ingin tahu lebih banyak tentang hidup baru dalam Yesus saya punya buku kecil yang mau saya kirimkan pada anda tersedia dalam bahasa Indonesia anda bisa hubungi kami pada alamat yang ada di layar kaca anda dan buku akan kami kirimkan buku ini benar-benar gratis kiranya membantu dan memberkati anda Tuhan memberkati Thank you Your participation makes this global gospel ministry possible To share your prayer request or to help bring the gospel to those who have never heard it call 62878 92670757 You can give at www.peterjungren.id or send your gift to World Impact Ministries at P.O. Box 1095 Medan, Indonesia Together let's give everyone a chance to know God's love in Jesus Christ you 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 you